Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat Hari ini bersama Ibu Cici Novita Akan belajar bersama-sama Tema 2 Persatuan dalam Perbedaan Subtema 2 Bekerjasama Mencapai Tujuan Tentang Ciri-Ciri Khusus Pada Hewan Baiklah kompetensi dasar IPA kita yang akan kita capai yaitu 3.1 Menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 4.1 Menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya Tujuan pembelajaran kita 1. Melalui video siswa dapat menganalisis ciri-ciri khusus pada hewan dengan benar 2. Melalui video siswa dapat mengevaluasi ciri-ciri khusus pada hewan dengan benar 3. Melalui penelusuran dari berbagai sumber siswa dapat menyajikan karya tentang ciri-ciri khusus pada hewan dengan benar Baiklah mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini Ciri khusus hewan Setiap hewan memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain Ciri khusus pada hewan disesuaikan dengan tempat hidup maupun cara hidupnya Contohnya seperti untah, kelelawar, dan pingwin Kita simak penjelasan satu persatu tentang ciri khusus hewan 1. Untah Untah mempunyai kunuk yang bermanfaat untuk menyimpan cadangan air dan makanan Sehingga untah dapat hidup tanpa makan dan minum dalam jangka waktu yang lama Hal ini sangat bermanfaat bagi untah mengingat ia hidup di padang pasir yang kersang dan tandus 2. Kelelawar Kelelawar mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan suara ultrasonik Yang bermanfaat untuk membantu menentukan jarak yang ada di depannya Karena kelelawar beraktifitas pada malam hari Karena kelelawar mencari makanan pada waktu malam hari maka disebut hewan nokturnal Burung hantu Burung hantu memiliki kemampuan untuk memutar kepalanya sampai 180 derajat Yang bermanfaat untuk membantu memudahkan mencari mangsa Burung hantu memiliki mata yang baik untuk melihat di malam hari Selanjutnya Pingwin Pingwin memiliki tubuh yang sesuai untuk berenang dan hidup di air Sayapnya digunakan sebagai dayung dan tidak mampu untuk terbang Di daratan, pingwin menggunakan ekor dan sayapnya untuk menjaga keseimbangan ketika berjalan Yang kelima ada terenggiling Ciri khusus terenggiling ini mempunyai sisik bagian luar tubuhnya yang sangat keras Yang berfungsi untuk mempertahankan diri dari serangan Terenggiling juga mampu menggulung tubuhnya sendiri dan bahkan dapat melupai bola Terenggiling memilih ukuran lidah yang panjang dan juga lengket Yang berguna untuk menangkap hewan buruan serangga Berikutnya ada kangguru Kangguru menaruh anaknya dalam sebuah kantong di bagian depan perutnya Di kantongnya terdapat lenyar susu dan menjadi sumber makanan selama anaknya berada di kantong induknya Nah anak-anak itulah pembelajaran kita hari ini tentang ciri-ciri khusus hewan Baiklah silahkan mencari ciri-ciri khusus hewan lainnya dan buat pada laporan kegiatan kalian Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu ucapkan selamat belajar Tetap semangat dan selalu menjaga kebersihan Sampai jumpa bersama Ibu Cici Novita Ibu akhiri Semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian anak-anak Terima kasih atas perhatian anak-anak